Kalau udah tamatan ragunan, klub-klub itu pasti udah mau aja. Berarti saat itu apalah, jadi incaran lah gitu ya. Karena mereka kan ingin cari pemain yang udah siap pakai. Fresh graduate ya, ini udah terlatih, udah siap. Apalagi udah punya pengalaman di timdas kan. Nah ini saya menarik ini. Berarti saat itu zaman Om, zaman seorang Ricky Darman yang sudah grafiknya up ketika junior. Dan mengakui bahwasannya ketika masuk ke level senior, ada penurunan grafiknya. Apa penyebabnya? Gak siap kita sebagai pemain yang profesional itu gak siap sebetulnya. Oh mengakui itu? Iya. Harusnya kita... Kalau profesional kan kita harus kemana aja. All out. Tidak ada saya lihat 10 fitness skill di sana ya? Tidak. Dia belum bisa apa-apa kok. Nyepak bola belum benar. Ketemu ya jawabannya yang tadi ya? Berarti bakat dilahirkan. Iya. Karena yang itu saya lihat genetiknya beda dengan yang lain. Kalau pandang mata saya secara visual, saya yakin dia beda. Itu yang talent scouting dari awal gak punya itu. Gak punya ilmuwan sepak bola wah gak dong. Pelatih banyak. Ilmuwan gak dong. Oh. Ada rasa penyesalan justru. Hmm. Ada rasa penyesalan. Memang waktu itu saya gak percaya. Kalau katanya ya kalau dulu pamionya begini. Hmm. Orang-orang apa orang tua dulu orang-orang yang senior-senior saya bilang. Kamu jangan balik ke Padang mah. Kemudian kesini. Om gak terlibat lagi sama sepak bola. Mah asik denganmu. Sekarang kafe dengan backhand. Jauh sekali dari sepak bolanya. Hmm. Apakah om jenuh dengan sepak bola atau bagaimana? Kalau gak. Gue gak percaya. Itu memang pemain terbaik sepanjang masa itu. Mungkin enggak. Seratus tahun lain tadi dilahirkan mungkin enggak ya kan. Ini skillnya bisa melewati lawan sekian orang ya kan. Sudah itu ini bertahan merebut bola di kaki lawan. Hebat juga ya.